assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel rv eksperimen nah kali ini kita mau upgrade klakson honda brio biar serasa gak murahan jadi mobil jaman sekarang yang harga under 200 itu rata-rata klaksonnya cuma 1 nah dan suaranya klaksonnya itu kurang maco kurang keren nah jadi karena suaranya klaksonnya cuma 1 suaranya gak bisa stereo jadi kurang lebih suaranya kalau di brio kayak gini nah kayak gitu nah jadi kayaknya terlihat murah banget gitu meskipun ini mobil murah tapi kan kalau klaksonnya diganti setidaknya lebih keren kayak gitu nah ini dashboardnya kebetulan dilepas karena kita sedang upgrade audio upgrade speaker upgrade unit nah itu ada di video sebelumnya nah kali ini kita mau bahas klakson nah jadi klaksonnya akan kita ganti seperti klakson BMW nah apa saja yang kita perlu kita bongkar nah langsung aja kita bretelin ya nah oke jadi klakson honda brio itu posisinya ada di belakangnya lampu bagian kiri jadi klaksonnya asli itu ada di bawahnya lampu nah itu kita untuk pemasangan bisa lepas bemper bisa juga enggak nah cuma kali ini kita bempernya enggak kita lepas jadi kita cuma ambil kabelnya aja yang di klakson aslinya nah nanti kita sambungkan ke kabel klakson yang udah kita ganti atau klakson yang baru nah ini kita cukup lepas agi aja jadi ini sebenarnya aginya tadi ada covernya ada boltnya nah cuma udah saya lepas untuk nyoba atau untuk cari tempat klaksonnya tadi nah ini klaksonnya klakson penggantinya udah kita siapkan nah ini klaksonnya merk Klosser Klosser nah ini kata sellernya ini suaranya paling recommended seperti mobil Eropa nah biar suaranya keren enggak kayak mobil LCGC nah bahkan Toyota Ryze pun klaksonnya kalau enggak salah juga cuma satu padahal mobilnya harganya juga lumayan ya nah ini kita ganti flosser ini stereo model horn nah speknya kayak gini ini untuk pemasangan ini untuk pemasangan ada panduannya nah gitu nah jadi kalau upgrade klakson disarankan itu set dengan relaynya nah jadi relaynya ini fungsinya itu buat dia semacam apa ya penguat arus nah jadi kalau pakai relay strum dari aki itu langsung diteruskan ke relay dan ke klakson tidak muter lewat tombol di dalam dashboard atau tombol setir nah jadi aliran strumnya itu lebih maksimal makanya kita perlu tambahan relay biar suara klaksonnya juga lebih maksimal atau suara klaksonnya itu utuh karena strumnya dari aki itu maksimal kayak gitu nah oke langsung aja kita bongkar aki nya kita cari tempat klaksonnya kebetulan sudah saya kendorkan jadi tinggal kita kendorkan aja kayak gini nah ini nah nanti kalau agi dilepas pasti seperti jam dia akan ngereset jadi ini tadi sudah saya kendorkan sebenernya kita tinggal lepas aja nah posisi klaksonnya klakson aslinya itu ada di sini nah ini mungkin kelihatan ya nah ini jadi kalau kita enggak bongkar bumper kita cukup ambil kabelnya aja nah seperti ini penampakan kabel klaksonnya ke klakson aslinya nah ini nanti kita tinggal sambung aja ke kabel relay klakson tadi nah jadi karena nah jadi karena kabel soket klakson bawaan brio itu tidak seperti ini bentuknya nah tapi bentuknya seperti ini nah jadi kita perlu modif soket ini ya sekunnya biar kita tidak merusak kabel aslinya kita tinggal tancap aja nah sebenernya ini juga bisa ini kita potong aja kita sambung langsung kita isolasi ke kabel yang tadi kita potong juga soketnya nah tapi eman eman lah bahasa jawanya sayang nah jadi kita modif aja kabelnya kita sesuaikan kita pakai soket seperti ini kita pakai soket seperti ini nah ini nah ini oke kabel sudah kita ganti soketnya kita tinggal tancap ke kabel soket klakson bawaan jadi dia kayak gini jadi ada ini kabel untuk klakson klakson bawaan nah ini ada kabel ke aki positif nah ini dapat sekring nah satunya lagi itu ini ke kabel aki negatif jadi kabelnya ada satu dua tiga sama empat satunya ground atau masa atau body atau negatif aki juga sama aja oke langsung aja kita pas-paskan ya kita coba-coba jadi ini kabel klakson bawaan yang asli oke kita pancet ke sini sudah nah ini kabel negatif ke masa atau body nah sisanya tinggal ke aki aja yang dari relay itu kabel sudah kita isolasi kabel dari klakson aslinya menuju kabel ke klakson relay atau klakson tambahan kita klakson upgrade kita tinggal cari posisi klakson ini yang pas dimana seperti itu nah akhirnya terpasang juga klaksonnya nah itu kita pasang disitu nah cuma ini kabelnya belum kita rapikan jadi disini ada baut yang nggak terpakai nah itu kita baut disitu dan satunya kita baut di bawahnya aki nah itu ada lubang kosong nah kita baut disitu nah jadi penampakannya kayak gitu nah ini relaynya belum kita rapikan nanti kita rapikan nah jadi ini kabel yang positif tadi dari sekring ke pos aki nah sedangkan kabel negatifnya relay dan negatif klakson itu kita baut disini bawahnya ini sekarang kita tes gimana suaranya nah nah serasa kabelnya rupa guys udah kayak BMW bang rupa bang 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 Terima kasih telah menonton!